selamat menikmati teman-teman tetangga online ku semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia beserta keluarga dan semoga apapun yang kalian izinkan serta cita-citakan semoga segera terwujud ya amin sering-sering lagi kegiatanku sebagai berumah tangga dengan dua orang anak untuk kali ini aku mau belanja mingguan di teman-teman pak suami tapi untuk kali ini belanja mingguannya jalan kaki aja teman-teman karena ini video aku ambil di hari ahad kemarin, ahad pagi jadi biasa kalau ahad pagi di perumahan ku itu rame ya teman-teman banyak yang olahraga jadi sekarang itu orang-orang di perumahan ku lagi pada seneng-seneng olahraga mulai beralih ke gaya hidup sehat, jadi mereka tuh mulai pada rajin olahraga mungkin dulu juga pada rajin ya tapi sekarang lebih keliatan gitu loh teman-teman, jadi aku putuskan untuk belanja mingguan kali ini jalan kaki aja bareng pak suami karena gak terlalu jauh juga ya teman-teman dari rumah tukang sayurnya tapi seperti biasa kalau jalan kaki itu banyak banget godaannya ya karena di sepanjang jalan itu banyak banget yang jualan dan aku mampir dulu dong ke tukang buah tergoda juga ngeliat buah mangga itu buah mangga harganya Rp25.000 per 2 kilo ya teman-teman tadi aku ambil tapi setelah ditimbang-timbang itu Rp26.000 gak apa-apa lah ya itu untuk stok ngemil juga kan teman-teman biar sehat ya gak makan yang gorengan terus bisa juga dengan makan buah-buahan lanjut sampai di tukang sayur ini tadi aku langsung ambil daun bawang karena stok di rumah itu udah habis lebih tempatnya tinggal 2 batang aja ya teman-teman terus aku juga ambil kentang untuk kentang aku ambil 5 aja nanti rencananya mau aku bikin kentang balado terus gak lupa aku juga ambil wortel ambil terong ungu karena itu habis semua ya stok di rumah jadi stok di rumah itu tinggal kol sama sawi putih aja jadi yang lainnya tuh udah habis teman-teman untuk perlaukan juga habis jadi hari minggu ini memang sudah waktunya banget untuk belanja mingguan ya teman-teman dan aku juga ngambil cabai tapi gak banyak ya teman-teman untuk nambahin yang ada di rumah aja dan aku juga ngambil labu siem karena labu siem ini rencananya mau aku pakai buat tambahan bikin dimsum selain itu juga nanti sisanya buat sayur terus aku mau cari teri ya teman-teman yang biasa aku beli untuk bikin nasi liwet kalau gak untuk sambal teri tapi kodarullah kosong gitu teman-teman adanya yang teri yang kering gitu loh teman-teman teri juga cuman agak kering aku kurang suka biasanya kalau kering gitu out gitu teman-teman jadi aku gak ambil aku ambilnya ini aja sih apa cumi kering gitu ya teman-teman nanti aku mau buat sambal cumi kering ini cuminya ngambil sendiri ya teman-teman jadi kalau di tukang sayur langgananku ini semuanya ngambil sendiri nanti tinggal ditimbang terus dibayar terus ini aku tanya pak suami mau kikil enggak karena aku tahu pak suami itu suka banget kikil ya jadi kata pak suami yaudah terserah terserahnya bapak-bapak mah gitu ya bikin bingung padahal mah tinggal ngomong mau gitu ya gak usah kata terserah kalau kata terserah nanti giliran kita gak beliin di rumah kok gak beli cua gak beli kikil bapak-bapak mah kadang gitu ya padahal tinggal yang jelas aja beli apa enggak gitu ya jadi jangan bikin kita ragu gitu dan aku juga beli tahu cina ya teman-teman tahu cina nantinya mau aku tepungin karena soliha itu suka banget tahu cina yang ditepungin dengan banyak daun bawang makanya kalau beli di apa namanya tempe mendoan dia lebih seneng tahu cina ya teman-teman setelah dari tukang sayur sekarang kita punya paha untuk aku mantir ke tukang ayam ya teman-teman masya Allah harga ayam naik semua ya Allah tadi ayam itu ya teman-teman untuk fillet pekan kemarin itu aku beli masih 42 ribu per kilo sekarang jadi 48 ribu masya Allah naik 6 ribu aku beli sekilo ya teman-teman karena fillet itu biasanya aku pakai untuk bikin dimsum juga selain untuk lauk ya dan aku juga beli paha atas aja itu 1 kilo itu harganya berapa ya tadi lupa aku 42 ribu biasanya itu paha atasnya itu cuma 37 ribu teman-teman ini sampai 42 ribu naik 5 ribu masya Allah semoga kita semua dimampukan dicukupkan dibukakan rejeki dari arah yang tak terduga ya teman-teman sehingga kita bisa mencukupi semua kebutuhan kita dengan baik amin dan setelah itu kami pulang ya teman-teman karena jalan kaki kasihan juga pak suami bawa belanjaannya tadi itu dia jalan duluan ya karena mungkin keberatan aku ngikutin dari belakang pasnya berangkat aku sempat ditinggal teman-teman aku sempat gini ya mikir kok tega banget sih suamiku ninggal tapi ternyata enggak teman-teman setelah jalan agak jauh mungkin dia ngerasa ya istrinya ketinggalan dia berhenti terus noleh ke belakang jadinya aku ini deh enggak jadi patah hati dan sampai di rumah aku langsung bongkar belanjaan ya teman-teman ini tadi belanjaanku untuk di tukang sayur tadi aku habis 85 ribu ya teman-teman sebenarnya agak over budget ya untuk pekan ini tapi enggak apa-apa karena ini termasuk juga dengan cemilan ya teman-teman jadi ini enggak full untuk masak tapi ini juga nanti untuk bikin cemilan contohnya untuk ayam tadi ya rencananya aku mau bikin dimsum dan aku juga beli buah ini jadi untuk minggu ini over budget tapi sebenarnya enggak bisa dibilang over budget juga kan ada jatah uang jajan ya disini atau uang cemilan disini dan untuk kekil ini harganya 7.500 per bungkusnya aku beli 2 15.000 ya teman-teman aku kalau kekil seneng yang tebal gini teman-teman aku enggak suka yang putih yang tipis gitu aku kurang suka aku lebih seneng yang tebal gini apalagi kalau di ini ya dimasaknya tuh ditumis pedas kalau enggak yang itu loh kayak apa sih gulai tunjang gitu masya Allah enak banget enak banget beneran teman-teman tapi beda ya kikil dengan gulai tunjang kalau gulai tunjang itu dari kaki ya teman-teman cuma mahal jadi ya kikil aja yang murah meriah dan untuk cuminya aku taruh di wadah ini aja karena nanti mau aku bikin sambal ya teman-teman jadi aku mau bikin sambal cumi buat stok untuk beberapa hari karena di rumah ini kalau enggak ada sambal kayaknya kurang gitu aja ya untuk beberapa pekan ini aku emang lagi seneng nyambal ya teman-teman biasanya aku bikin sambal teri tapi berhubung terinya enggak ada atau tinggal sedikit sih di kulkas aku mau bikin sambal cumi aja dan ini belanjaanku untuk kali ini ya teman-teman aku beli wortel juga selain belanjaan yang lain dan daun bawang juga aku beli cuma sedikit ya teman-teman buat nambahin aja cabai juga cuma sedikit buat nambahin yang ada di kulkas yang ada di kulkas itu kan sisa setok waktu bikin food prep ya teman-teman eh kok bikin food prep sih waktu bikin bumbu dasar jadi masih ada sisa cabai sedikit daripada nanti busuk jadi aku tambahin aja nanti aku mau coper terus aku bikin sambal cumi sebenarnya enak lagi kalau ada petel tapi selama di jalan tadi aku gak ngeliat petel yaudahlah gak apa-apa pakai cumi aja juga udah enak dan bener kan cabainya ada yang busuk sedikit tapi di bagian ujung sih teman-teman dikit banget palingan 3 cabai ya 3 cabai itu juga bagian ujungnya aja jadi Alhamdulillah gak banyak yang busuk ya teman-teman makanya pas banget ini kalau dibikin sambal dan inilah belanjaanku teman-teman jadi total belanjaanku untuk pekan ini Rp. 201.500 gimana nih teman-teman menurut kalian hemat gak di tengah harga-harga yang gak karuan ini Masya Allah ini Insya Allah cukup untuk sepekan ya teman-teman karena aku juga masih punya stok telur kalau telur sih nanti bisa untuk cadangan aja ya teman-teman cadangan kalau lagi mager masak dan ini Alhamdulillah udah selesai semua aku susun begini nanti tinggal aku masukin kulkas oh ya teman-teman kalian sedang apa nih saat nonton videoku sedang istirahat kah atau mungkin kalian sedang beraktifitas apapun aktivitas kalian semoga lancar ya sehat semuanya jaga kesehatan lanjut lagi ke video ya teman-teman ini cuminya aku siram dulu air panas sebelum nantinya aku cuci dan ini setelah dicuci aku ini ya teman-teman aku potong-potong sambil aku keluarin tulang belakangnya ini biar ini teman-teman enak gitu ya karena ada juga sih yang bikin sambal cumi langsung ya gak dipotong-potong gini cuman kan biar irit gitu teman-teman kalau langsung geluntungan gitu nanti cepat habis biar kebagian semua teman-teman dan ini Alhamdulillah udah aku potongin semua untuk gulanya gula untuk sambalnya aku mau pakai gula merah aja ini gara-gara ngeliat ini teman-teman ngeliat apa ya lupa deh oh iya banyak kasus tentang diabetes ya jadi aku mau coba deh beralih sedikit demi sedikit belum bisa 100% sih beralih dari gula pasir jadi aku mau beralih ke gula merah dulu nanti kalau ada rejeki lebih semoga bisa beralih ke gula semut ya teman-teman dan lanjut ini aku chopper dulu ya cabenya alangkah lebih baiknya sih memang dipotongin gini biar nanti halusnya tuh bisa merata nanti kalau gak dipotongin ada yang masih panjang gitu teman-teman dan aku juga tambahin terasi sedikit ini Alhamdulillah terasi tuh ada yang ngasih ya teman-teman pokoknya aku bersyukur banget ya teman-teman dikelilingi dengan orang-orang baik ya bukan berarti mereka sering ngasih aku terus aku anggap baik enggak ya teman-teman tapi Alhamdulillah aku dikelilingi dengan orang baik orang-orang baik itu adalah salah satu rejeki yang Allah beri buat aku semoga kalian juga begitu ya diberi rejeki dikelilingi oleh orang-orang baik dan ini aku chopper ya teman-teman tadi aku tambahin minyak sedikit biar gilingnya itu gampang enggak ini ya enggak memberatkan tugas choppernya ini aku senang banget teman-teman beneran deh aku senang banget punya chopper ini chopper murah meriah tapi banyak banget fungsinya dan lanjut setelah itu aku tumis ya teman-teman aku tumis cabai yang udah digiling tadi ini hasilnya cuma segini aja nih kirain banyak enggak taunya enggak ya teman-teman karena aku enggak pakai tomat ya ini kan sambalnya nanti aku pengen awet ya awetnya lebih lama jadi enggak aku tambahin tomat karena kalau ditambahin tomat biasanya kurang awet ya teman-teman dan setelah cabainya masuk agak lama baru aku masukin cuminya dan aku untuk bawang putih bawang merahnya hampir lupa tuh teman-teman aku masukin dari bumbu dasar biasa aja ya karena aku enggak punya stock dan bumbu dasar biasa juga kan terbuat dari bawang putih dari dari bawang putih dan bawang merah jadi enggak masalah dan aku juga tambahkan daun jeruk buat ngilangin sedikit bau amis-amis gitu teman-teman dan ini aku juga masukin gula merah jadi untuk bumbu sambalnya ini aku cuma pakai ini aja teman-teman setelah ini semua masuk aku tambahin garam sama kaldu jamur udah itu aja tapi ini hasilnya enak dan pedes banget Pak suami aja makan ini dikiranya enggak pedes ya dia ngambil 2 sendok setelah itu dia ngeluh ah bukan ngeluh ya komplain katanya pedes banget ya namanya juga sambel ya teman-teman apalagi dominan cabai rawit sama cabai jablek dan ini anakku setelah sarapan dia mau berangkat teman-teman dia biasa ya kalau weekend itu setelah selesai tugas kerjaan di rumah alias gosok baju dia tuh lebih suka buat narik ya dia itu driver sofifood teman-teman jadi dia lebih senang menghabiskan waktunya untuk kegiatan positif seperti ini daripada ngumpul-ngumpul dengan teman-teman teman-temannya yang lain ataupun teman kuliahnya ya teman-teman jadi waktunya ya buat kuliah ngumpul di rumah ngerjain tugas sofifood udah gitu aja sementara itu anak gadisku nonton TV sampai disini dulu ya teman-teman videoku terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau nonton sampai detik ini mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan sampai ketemu lagi di videoku yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye semuanya happy selalu dadah selamat menikmati